Oh gak masalah ini? Gak masalah saya 25 miliar? Bos Ini cuma ada nego-nego sedikit gitu Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tak ketinggalan info terbaru dari kamu Istana Cinere Ashanti ditawar Sultan Jember Ini rumah Raffi Ahmad dipepet Sultan Kalimantan Joragan Sawit Saya jual sawit saya buat beli rumah Anda Beberapa waktu ini rumah menjadi suatu yang dibicarakan oleh selebriti tanah air Dimulai sejak Anang Hirmansyah dan Ashanti yang menjual rumah mewahnya Mulai banyak pula selebriti lain yang ikut tertarik dengan properti ini Rumah mewah milik mereka yang berada di daerah Cinere tersebut digabarkan sedang dijual Anang Hirmansyah dan Ashanti akhirnya sepakat untuk menjual rumah mewah bak istana tersebut Untuk mencari rumah yang lebih kecil Apalagi mempertimbangkan Aurel yang sebentar lagi akan menikah dan mengikuti suaminya Sempat menjadi perebutan antara banyak orang Istana Cinere akhirnya dipinang oleh seseorang yang disebut Sultan Jember Seakan tak mau kalah dengan Ashanti dan Anang Kediaman Raffi Ahmad pun kemudian ditawar oleh seorang pengusaha kaya Raffi menyebutnya sebagai Sultan Kalimantan karena berasal dari Pulau Burneo yang adalah pengusaha sawit Hal ini terekam dalam acara Janja Suci yang videonya diunggah oleh kanal Youtube TransTV Official Pada Minggu 19 Juli 2020 Jurakan sawit yang ternyata bernama Ajis tersebut langsung mendatangi Andara dan langsung meminang rumah Raffi yang ada di Lebak Ulus Saya memang lagi nyari rumah di Jakarta Kebetulan kemarin sawit saya udah laku Ujar Ajis Sawit? Oh dari Kalimantan ya? Tanya Raffi Iya bos Jurakan ini Sambung Merry Raffi pun menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak berniat untuk menjual rumah tersebut Namun jika jadi maka harga yang dipatok adalah sekitar 25 miliar Namun Ajis ini nampak sedang senang hati membayar dengan harga itu karena memang dirinya ingin membeli rumah bujangan Raffi Ahmad tersebut Ya itu dia makanya saya tertarik untuk beli rumah ini Jawab Ajis Benar ini 20 miliar Tanya Raffi tak percaya Iya tapi dengan niko-niko dikit gitu makanya saya datang langsung Jawab Ajis Kemudian Raffi dan Nagita pun berunding terkait apakah dirinya akan menjual rumah itu atau tidak Akhirnya mereka sepakat untuk tidak menjual rumah ini kepada Sultan Raffi pun menawarkan asetnya yang lain pada sang jurakan sawit Ajis pun tertarik membeli mobil Nagita Slavina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!